Indonesia menyimpan segudang destinasi wisata memukau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebagian besar destinasi wisata tersebut bahkan tak hanya terkenal di kalangan wisatawan dalam negeri, melainkan juga di mata dunia. Seperti di Provinsi Timur Indonesia, Papua yang merupakan salah satu destinasi wisata prioritas dengan keindahan terkenal pulau terluas ke-1 di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-2 di dunia setelah Greenland. Selain dikenal dengan Raja Ampat, menelisik Papua Barat terdapat pulau yang menjadi wisata religi bagi umat Kristen Protestan, ialah Mansinam. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Halte Ketapang, Kuawi, Manukwari, Papua Barat yang menjadi tempat penyebrangan ke Pulau Mansinam. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita sama-sama saksikan tempat wisata religi Pulau Mansinam yang menjadi pulau peradaban orang Papua di mana Injil masuk pertama kali di Manukwari. Seperti apa keindahan atau wisata religi yang ada di Pulau Mansinam? Teman-teman ikuti saya di Komunifonews Room. Saya Simon Patilan, mari kita lanjut. Pemirsa mengelilingi Pulau Mansinam adalah pengalaman luar biasa. Walaupun tidak terlalu menantang, namun bisa memberikan kepuasan dalam diri karena terjawab sudah pertanyaan besar seperti apa sisi lain Pulau Mansinam? Pulau yang mempunyai sejarah besar bagi tanah Papua. Untuk sampai di Pulau Mansinam, kita harus menyebrang menggunakan perahu mesin atau biasa dijadikan taksi laut. Perorangan dikenakan biaya berkisar antara 5 hingga 10 ribu rupiah untuk sekali menyebrang. Akhirnya kita sampai di Pulau Mansinam. Pulau yang merupakan bagian dari wilayah Papua Barat ini letaknya sekitar 6 km dari kota Manukwari. Salah satu objek wisata yang populer sekaligus jadi daya saing di Pulau Mansinam yakni sebuah monumen patung Yesus berukuran raksasa. Di mana patung tersebut menjadi simbol atau perlambangan sejarah panjang perkembangan peradaban di Papua. Nah teman-teman, saat ini saya sudah sampai di Pulau Mansinam. Ini merupakan tempat atau tugu pendaratan dari kedua sendeling yakni Karel William Otto dan Johan Gottlob Gessler. Pada tahun 1855, tepatnya tanggal 5 Februari, kedua sendeling ini mendarat di Pulau Mansinam. Seperti apa selanjutnya di Pulau Mansinam? Mari kita ikuti bersama. Pulau Mansinam terletak di Teluk Doreri, sebelah timur kota Manukwari, Papua Barat. Pulau yang memiliki luas 410,97 hektare ini menyimpan kenangan sejarah awal peradaban di tanah Papua. Pada tanggal 5 Februari 1855, dua orang misionaris asal Jerman yang bernama Carl Wilhelm Otto dan Johan Gottlob Gessler menginjakan kaki di wilayah Papua untuk pertama kalinya. Mereka sampai di Pulau ini setelah melakukan pelayaran panjang dan singgah di beberapa kota besar di Indonesia pada zaman dahulu. Sebagai misionaris, tugas utama mereka adalah memberitakan kabar baik yang tertulis di dalam kitab Injil. Namun, di dalam pelaksanannya, mereka juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan membaur dengan masyarakat setempat yang ketika itu masih sangat primitif. Ada sejumlah peninggalan bersejarah kedua misionaris tersebut di Pulau Mansinam ini. Selain salib besar yang merupakan lokasi Otto dan Gessler untuk pertama kalinya mendarat di Pulau Mansinam, di belakang salib juga terdapat relief yang menggambarkan perjuangan Otto dan Gessler dalam melakukan misinya di Papua. Ada pula sisi peninggalan bangunan gereja yang kini tinggal fondasi yang dulu pertama dibangun oleh Otto Gessler yang masih bisa dilihat. Gereja Pengharapan adalah gereja yang pertama kali berdiri di Papua dan dibangun pada 1864. Saat ini, gereja tersebut telah direnovasi dan menjadi bangunan baru yang berlokasi di samping gereja yang asli. Lalu, sumur tua yang dibuat kedua misionaris tersebut dan hingga kini masyarakat Mansinam tetap memanfaatkan airnya. Uniknya, meski berdekatan dengan laut, air sumur terasa asin. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah dari Tugu Pendaratan kedua Sendeling Otto dan Gessler, saat ini saya sedang berada di depan gereja yang merupakan sejarah dari Injil Masuk di Mansinam. Mengetahui bagaimana sejarah di pulau Mansinam ini. Ada juga sumur peninggalan di sini. Seperti apa kondisinya, kita pantau bersama. Nanti kita berbincang-bincang dengan para majelis di sini. Kita lanjut. Halo Bapak. Halo. Perkenalkan nama saya Simon. Bapak siapa? Dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Nixon Padua, saya Sekretaris Jemaat DKI Laharo Iman Sinam. Oh iya Bapak. Ini saya mau tanya-tanya sedikit mengenai sejarah di pulau Mansinam. Bisa minta waktunya Bapak. Ini kita berada di sumur tua ya Bapak. Sementara kita ada di sumur tua. Sumur tua ini adalah sumur tua milik pendeta Jel Tanah Sel. Dibangun tahun 1872. Ya. Setelah Injil masuk di Papua. Jadi kalau Injil masuk di Papua itu di Mansinam pada tanggal 5 Februari tahun 1855 oleh kedua misionaris yang berasal dari Belanda dan Jerman. Yang dari Jerman namanya Geissler. Geissler biasa disebut Geissler. Dan yang dari Belanda namanya Otto. Ya. Mereka dua yang membawa Injil di Papua. Diutus dari negeri Belanda oleh Tuan Gosner. Beliau adalah pimpinan gereja sedunya yang berkerudukan di Rotterdam, Belanda. Ya. Yang mengutus kedua misionaris ini dari Belanda menuju Batavia. Lalu dari Batavia ke Tidore. Di Tidore konsultasi dengan Sultan Tidore. Karena Sultan Tidore adalah yang memegang wilayah Papua waktu itu. Jadi Papua masih ada dalam kegelapan dan segala sesuatu menyangkut Papua itu harus konsultasi ke Tidore. Lalu Sultan memberikan keterangan bahwa kondisi di Papua pada waktu itu dalam keadaan kegelapan. Sehingga tidak dijamin atau tidak bisa memberikan jaminan keselamatan kepada kedua misionaris ini. Sebagai pulau kegelapan atau pulau setan. Ya. Negeri setan. Ya. Karena ya kita tahu negeri setan berarti hidup dalam kegelapan. Karena kedua misionaris ini punya kerinduan tekat akhirnya diberikan izin oleh Sultan Tidore untuk datang ke Papua. Tapi pada waktu itu dianjurkan untuk harus kembali ke Batavia dulu. Ya. Karena mereka belum menguasai bahasa Melayu. Di Batavia belajar bahasa Melayu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan baru kembali lagi ke Tidore. Tidore. Lalu dari Tidore, Sultan Tidore kasih izin dan dikasih anak buah pengikut dari Tidore untuk menemani kedua misionaris tadi. Nah sampai di sini di Dimansinang pada jam 9 pagi tanggal 5 Februari 18.55 mereka tiba di Dimansinang. Lalu menggunakan perahu. Perahu besarnya di laut. Dan menggunakan perahu dayung. Lalu dayung ke pinggir pantai. Waktu itu masih ada semak-semak belukar. Jadi kedua misionaris ini injak tanah langsung masuk di semak-semak belukar. berdoa di semak belukar. Sambil berlutut ya? Sambil berlutut ya. Ya seperti berlututnya. Dengan nama Tuhan kami menginjak. Itu namanya dua sulung. Jadi dua sulung itu diucapkan oleh kedua misionaris itu dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Nah setelah itu kedua misionaris ini dapat serang dari masyarakat adat di sini. Waktu itu. Dengan menggunakan pedang, ya mahaf tombak, panah, parang, mau serang kedua misionaris itu. Tapi tidak sempat diserang karena kedua misionaris ini karena bawa guide memandu dari Tidore. Sehingga guide yang dari Tidore kasih keterangan bahwa kedua Bapak ini tidak datang untuk mencari kesalahan atau mencari musuh dengan masyarakat di sini. Tapi mereka dua ini hanya mau datang hidup bersama-sama dengan masyarakat di sini sambil menyampaikan Injil kebenaran atau Injil keselamatan itu kepada orang Papua dan tidak mengganggu masyarakat di sini. Kalau diizinkan mereka dua mau tinggal. Begitu. Nanti mereka cari makan sendiri. Usaha sendiri tidak mengganggu dari masyarakat. Lalu kepala sukunya bilang oke, kalau memang tidak mengganggu kenyamanan kami di sini, kami menerima. Jadi sudah diterima. Karena tidak mengganggu. Boleh disebutkan Pak kira-kira dari kepala suku yang pertama menerima beliau berdua. Ya, kepala suku yang pertamanya itu adalah kepala suku yang berasal dari Marga Rumsayor. Sawupi Rumsayor. Itu nama Sawupi Rumsayor. Beliau kepala keret besar yang ada di saat itu yang menerima. Kalau untuk sumur ini sendiri, ini dibangun oleh pendeta Jel van Asel pada tahun 1872. Jadi setelah 1855, Injil sudah masuk bulu. Jadi kedua misenaris ini sudah kembali. Yang otonya meninggal di Kuawi dan Geisler-nya di si Mancinam kembali ke Jerman. Kalau otonya meninggal di Kuawi karena demam berdarah. Jadi dimakamkan di Kuawi. Jadi ini sumur ini dibuat bukan otonya sama Geisler. Tapi otonya sama Geisler itu Perincis pertama yang menginjakan kaki di Pulau Mancinam untuk pertama kalinya. Kalau untuk gerejanya sendiri mungkin merupakan peninggalan dari kedua penginjil. Iya. Jadi gereja yang pertama mereka tidak bikin gereja. Oh iya. Tidak bikin gereja. Waktu itu mereka gunakan semacam gudang dari pemerintah Portugal. Jadi waktu itu Portugal yang masuk dulu. Lebih awal Portugal bangun semacam gudang untuk penyimpanan batu bara di sini. Lokasinya di bawah di Tuguh Penderata. Jadi waktu itu Oto sama Geisler gunakan gudang itu untuk membuka ibadah setiap hari. Jadi belum sempat dibuka. Iya Bapak. Dua mungkin terkait mungkin dengan kondisi apa Pulau Mancinam sebagai pulau peradaban tetapi juga sebagai misata religi mungkin harapannya ke depan seperti apa. Jadi kemarin kita tanggal 6 Juli kita baru membuat perayaan hari ulang tahun berdirinya jemaat ini. Dengan usia ke-160 tahun itu mengingat bahwa Pulau Mancinam ini adalah pulau peradaban atau pulau Injil yang sudah mendunya saat ini. Dan semua mata bukan saja di Indonesia bukan saja di Papua tapi sudah mendunia. Jadi semua bangsa di dunia datang ke pulau ini karena ini pulau Injil yang pertama kali. Jadi sebagai warga jemaat di sini dan seluruh masyarakat yang ada di Jemaat di Harui Mancinam dalam usia ke-165 tahun kemarin kita merayakan dengan sebuah tema menjadikan Mancinam sebagai gerbang Injil dan pulau doa atau rumah doa. Jadi dengan gerbang Injil dan rumah doa itu kami berharap bahwa ada perhatian dari pemerintah juga terutama untuk merawat semua aset-aset sejarah ini. Karena kita punya sejarah yang luar biasa tapi asetnya terbengkala. Mulai dari pemaat makam-makamnya juga ada terus kemudian dari bank sumur tuanya itu tidak terawat dengan baik sampai hari ini. Oleh karena itu dengan bagaimana niat dari masyarakat untuk menjadikan Mancinam sebagai gerbang Injil dan rumah doa itu kami meminta perhatian dari pemerintah daerah terutama untuk merawat situs-situs sejarah ini. Karena selama ini situs-situs sejarah ini tidak terawat dengan baik. Dan kami mau menyampaikan bahwa sebenarnya pulau Mancinam ini ada dalam wilayah ini pemerintah provinsi Papua Barat dan juga menjadi salah satu pulau wisata religi dan pulau wisata umum yang sudah menjunya tapi tidak ada perhatian dari pemerintah untuk kali ini. Menginjak kaki di pulau Mancinam tidak lengkap rasanya juga tidak berkunjung ke ikan tersebut. Dan untuk melengkapi perjalanan ini saya mengajak Anda semua untuk ikut menyaksikan ikan dari Papua Mancinam. Oke teman-teman saat ini saya sedang berada di salah satu patung atau tuguh yang merupakan simbol dari orang Papua meninggalkan kegelapan dan menerima Injil. Nah ini di sepanjang jalan kita menuju patung Kristus Raja. Sedikit lagi kita sampai. Ayo! Kondisi fisik Pulau Mancinam yang biasa saja akan menjadi luar biasa setelah kita menelusuri sejarah dan berbagai bukti peninggalan awal berdirinya peradaban modern di tanah Papua. Mancinam menyimpan kisah yang luar biasa terkait perjuangan Otto Gisler terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Mancinam khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya. Sangat tidak lengkap apabila berkunjung ke Manukwari namun belum datang ke pulau ini. Pace-mace KKAD jangan lupa ke Mancinam kalau kau ke Manukwari belum ke Mancinam jangan bilang kalau kau sudah ke Manukwari. Syaat. ke Manukwari ke Manukwari ke Manukwari ke Manukwari ke Manukwari